Laluan jalur langkah siluman Buayu Danau Klinik Pratama Sahira Medika akan mampu mempertahankan kemenangannya sampai ke garis finis. Sementara saat ini masih berada di pertengahan panjang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara langkah siluman Buayu Danau Klinik Pratama Sahira Medika berada di depan, tertinggal masih Tuah Kuhi Dubalang Raja Bersaudara Pes Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dua jalur dari kenegrian kali ini tampaknya harus berjibaku untuk merebut tiket melaju ke hari kedua. Apakah langkah siluman ini akan mampu mempertahankan gerak santai saja tampaknya? Pendayung anak pacuan langkah siluman Buayu Danau berhenti bahkan mendayung Tuah Kuhi Dubalang Raja, mulus perjuangan jalur langkah siluman Buayu Danau.